Intro Selamat datang kembali di Hewan Versus Di video kali ini kita akan mempertemukan 2 primata tangguh yakni Simpanse dan Babun Sebagai gambaran, mari kita ulas sedikit 3 momen pertarungan yang diputar di awal tadi Terlihat pada video pertama, keduanya saling mengintimidasi satu sama lain Awalnya, sang Babun mencoba mengambil makanan dari Simpanse Namun sepertinya, kawanan Simpanse tak terima dan mengusir Babun Karena tak terima, akhirnya Babun pun menyerang balik sehingga terjadi aksi saling serang Hal yang sama juga terjadi pada video ketiga, bagaimana keduanya berbalas serangan Tapi pada video kedua, yang menjadi lawan dari Babun justru seekor bayi Simpanse yang menyerang dengan menggunakan alat dan terlihat Babun ragu menghadapinya Sepertinya ini akan menjadi pertemuan sangat sulit ditebak Apakah Simpanse yang mewakili keluarga kera dengan kemampuan membuat senjata untuk menyerang Atau justru Babun mewakili keluarga monyet yang akan memenangkan pertarungan dengan gigi taring tajam yang panjangnya mirip dengan singa Baik, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan pertemuan keduanya dalam segmen Hewan Versus Kita mulai dengan membandingkan fitur fisik keduanya Simpanse biasanya berjalan dengan menggunakan keempat tungkai Tapi untuk jarak pendek mereka dapat berjalan dengan kedua kaki Kebanyakan Simpanse memiliki tinggi antara 1 hingga 1,7 meter saat berdiri Soal beratnya, biasanya jantan lebih berat daripada betina Jantan memiliki bobot antara 45 hingga 60 kilogram Sedangkan betina memiliki berat 30 hingga 55 kilogram Sementara penantang kita, babun adalah jenis monyet terbesar di dunia Menurut National Geographic, ukuran dan berat mereka bergantung pada spesiesnya Babun gina memiliki tinggi 50 cm dengan berat hanya 14 kilogram Spesies yang terbesar adalah babun kagma Jenis ini memiliki wajah dan moncong mirip dengan anjing Selain moncong dan pantat mereka, kagma ditutupi rambut abu-abu runcing Dengan ukuran bisa mencapai 1,2 meter dan berat 40 kilogram Dari fakta mengenai ukurannya, kita sudah punya pemenang pada ronde kali ini Yakni Simpanse yang mampu mengungguli babun dari segi fisik Sebagai perwakilan dari spesies monyet, babun harus memenangkan ronde ini Untuk bisa mengimbangi Simpanse Mari kita lihat seberapa kuat gigitan dari masing-masing hewan ini Kita sudah pernah membahas tentang kekuatan gigitan Simpanse Meski tidak diketahui kekuatan gigitan yang tepat dari Simpanse Para ilmuwan memperkirakan kalau Simpanse memiliki kekuatan gigitan 40% lebih kuat daripada manusia Jika manusia memiliki kekuatan gigitan 160 PSI Maka kekuatan gigitan Simpanse mencapai 224 PSI Dan bagaimana dengan kekuatan gigitan babun? Sebagai omnivora, babun memakan beragam jenis daging dan tumbuhan Makanan khas dalam makanan babun termasuk rumput, buah-buahan, biji-bijian, akar, hewan pengerak, burung, dan anak kijang, domba, dan mamalia lainnya Untuk itu, babun dilengkapi taring yang panjang dan runcing dengan total keseluruhan gigi berjumlah 32 Meskipun tidak ada data pasti tentang kekuatan gigitan babun dari struktur gigi dan dietnya Diperkirakan, kekuatan gigitannya lebih kuat daripada Simpanse Yakni antara 200 hingga 300 PSI Jadi kesimpulannya, roda kali ini dimenangkan oleh babun Keduanya kali ini imbang dan sepertinya akan semakin menarik Sekarang kita akan bandingkan kecepatannya Dimulai dengan babun Kita tahu predator utama babun adalah macan tutul Kecepatan macan tutul mencapai 58 km per jam Dan untuk menghindari dari terkaman sang macan tutul Babun dituntut memiliki kecepatan paling tidak mendekati macan tutul Faktanya, babun memiliki kecepatan 56 km per jam yang beda tipis dengan macan tutul Karena kecepatannya yang tidak jauh beda, terkadang macan tutul gagal dalam mencoba menyergap babun Dan apakah Simpanse secepat babun? Simpanse adalah kera yang lebih sering berayun di antara pepohonan Jadi Simpanse memiliki kelebihan dengan proporsi serat otot yang bergerak cepat ketika di pohon Namun, dalam hal berlari, Simpanse cukup cepat mencapai 40 km per jam Tapi tetap saja, dalam hal kecepatan, babun masih lebih unggul Untuk itu, skor pertama, babun unggul 21 atas Simpanse Apakah kalian sudah bayangin siapa yang lebih unggul? Jika belum, kita masih punya beberapa roda lagi Dan kali ini kita akan menilai keduanya dalam hal kemampuan beradaptasi Penelitian terbaru terhadap 306 Simpanse di Ngongo, Taman Nasional Kibale, Uganda Menunjukkan rata-rata harapan hidup mereka sekitar 33 tahun Simpanse tertua yang tercatat adalah Little Mama Sekor betina penangkaran yang berusia antara 76 hingga 82 tahun ketika mati pada tahun 2017 Sementara itu, babun dapat hidup di alam liar sekitar 30 tahun Sementara di penangkaran, babun bisa hidup sampai umur 45 tahun Pada ronde kali ini, sepertinya babun harus mengakui keunggulan Simpanse Dan skor keduanya imbang 2-2 Dan sebagai penutup pada ronde kali ini, mari kita pertemukan keduanya dengan Macan Tutul Kita sudah menyinggung kalau babun adalah mangsa dari Macan Tutul Dalam banyak pertemuan, babun selalu takluk dan menjadi santapan Macan Tutul Tapi bukan berarti babun tanpa perlawanan Seperti pada video ini, babun mampu memukul mundur Macan Tutul saat mencoba menyerang dari atas pohon Apalagi jika Macan Tutul bertemu dengan kawanan babun Terus bagaimana dengan Simpanse? Tidak ada pertemuan antara Macan Tutul dan Simpanse yang terdokumentasi Namun, sebuah eksperimen pernah dilakukan Untuk melihat bagaimana Simpanse ini merespon predator di sekitarnya Sebuah boneka Macan Tutul yang bisa digerakkan disimpan di dekat kawanan Simpanse Dan hasilnya terlihat bagaimana Simpanse-Simpanse siaga Dan kemudian mempersenjatai dirinya dan mencoba menyerang boneka Macan Tutul Itu artinya, Simpanse tidak benar-benar takut dengan ancaman predator Kesimpulannya, keduanya imbang dalam menghadapi Macan Tutul Jadi, dalam segmen versus kali ini Keduanya sama-sama mengungguli dan berakhir dengan imbang Bagaimana menurut kalian?